Nah teman-teman, ini drone-nya udah siap ya Di sana pemandangan saya, di belakang saya itu Wah luar biasa teman-teman Muantep banget ibu, kayak negeri di atas awan Tapi kita tidak akan ke sana ya Kita mau ke Merapi, cuma ini agak grimis sedikit Gak masalah wis, bismillahirrahmanirrahim Kita coba terbang ke sana Ini masih jam 6 pagi teman-teman Kita kemarin kan terbangnya dari Bukit Kelangon ya Sekarang kita terbang dari sini Langsung kameranya teman-teman Di sini ternyata Solong interference teman-teman ya Apa namanya Ada gangguan magnet ini Atau gangguan tower ini Kurang tahu juga sih Kita pelan-pelan saja ya Bismillahirrahmanirrahim Moga-moga ini kalau saya lihat anginnya gak segede kemarin sih Kemarin tuh asli anginnya gawodeh banget teman-teman Ini speed kita Kita turunkan Ini kita melewati Kayak Bukit-bukit Pemegaman Beri keselamatan ya Allah Jadi ini saya berada di Girpasang Jadi kampung Girpasang Dekatnya Girpasang ya Disapu angin ini teman-teman Jadi kampung Girpasang itu Ini terletak di Klaten Jadi di Klaten Jadi Pas sekalian saya mudik Yaudah sekalian saya ngedron sini lah Kemarin saya ke Mana namanya Bukit Kelangon Sekarang kita ke Sini Ke Girpasang Sebenarnya saya mau nge-vlog Girpasang Cuma kebetulan pas Gunung Merapi kelihatan Yaudah sekalian kita vlog Oh Sini kayak ada jalur Jalur lah Mungkin teman-teman ada yang tahu disini Namanya apa ini Kita Santai-santai saja teman-teman Kemarin tuh Saya dari Bukit Kelangon Gagal ya Sampai ke atas Pake Mavic Karena Itu Apa Anginnya gede banget Anginnya gede Terus kemudian Apa Baterainya Gak cukup Disini ada strong interference Apa ya disini ya Gak ada tower Iya disini ya Di bawah ini Jalur Laharnya Teman-teman Jadi ini di Niko Channel Juga saya tampilkan video drone juga ya Seperti biasanya Dulu kan saya juga Kalau di channel saya Memang ada drone vlognya juga Semoga saja bisa sampai puncak ya Cuma ini Di lokasi ini Oh ini mungkin aliran lahir yang lama ini teman-teman ya Mungkin dia Kalau yang baru yang dari Bukit Kelangon kemarin Pas banget teman-teman Pas banget teman-teman posisinya Jarak kita di 1,79 1,8 Karena memang Untuk dari sini ya Untuk dari sini ya Sampai ke puncak Itu saat tracking pakai Google Earth itu sekitar 3,8 kilo 3,7-3,8 kilo lah Jaraknya Ini kita sudah mendekati Asap teman-teman Ini jarak di 2,2 kilo Jadi nanti saya turun di baterai 55% Kisaran 50% sampai 50% ya Untuk long rest atau Terbang jarak jauh kayak gini juga Teman-teman juga harus memperhatikan Kemampuan atau kapasitas baterainya Selain sinyal juga kapasitas baterai Ternyata teman-teman Asapnya tambah tebal Tuh Tidak kelihatan ya Kita coba ke kiri aja teman-teman Coba kita ke kiri Kita sudah sampai di puncaknya Cuma tidak bisa lihat kawah ya Karena memang Itu Asapnya tebal banget Banyak asap Dikarenakan kemarin Sudah bisa orup sih Nah Kemarin juga Kalau mavic tidak sampai sini kemarin teman-teman ya Bismillahirrahmanirrahim Ini santai-santai saja teman-teman Coba kita agak ke Selatan sedikit 5 menit teman-teman Muncak ke merapi Pakai drone Untuk aliran laharnya ya Yang aslinya Itu gede Yang gede itu gini teman-teman Nah kalau yang sebelah sana Itu dari arah Barat teman-teman Itu masih keluar Asap-asapnya ya Dari kiri itu teman-teman ya Nah yuk Keluar asap-asapnya itu Di baliknya gunung merapi Sini ada gunung merbabu teman-teman Ya Alhamdulillah kita sudah sampai puncak ya Walaupun tidak bisa mendekat ke kawahnya Karena Asap teman-teman ya Saya tidak berani Daripada nanti drone-nya kenapa-napa Kita cari aman saja Ini kayak gini teman-teman Mengerikan Oke kita lanjut lagi Saya tadi berhenti Untuk foto-foto teman-teman Ini ya Untuk tampilannya Kita coba lihat Di sebelah Baratnya Gunung merapi Itu ada gunung apa teman-teman ya Sindora Sumping apa ya Dari sini kelihatan teman-teman Dua itu Mantep Oke jarak kita di 2,6 kg Jadi memang tidak bisa sampai ke kawahnya Karena Ini teman-teman lihat sendiri ya Kayak gini ini Asapnya Oke sudah disuruh untuk RTH teman-teman Sudah disuruh untuk Pulang Oke kita ngikut saja Karena juga Posisi asapnya Posisi asapnya Kalau saya lihat dari sini ya Itu mulai Tebel Oke Kita Terbang aman saja Tidak usah memaksakan Karena memang cuaca juga sih teman-teman ya Seperti ini Seperti ini Ya tidak bisa dilihat kawahnya Kalau teman-teman ingin melihat kawahnya teman-teman Itu bisa langsung ke channel Youtubenya Mas Andriya Ramadhan ya Oke teman-teman Untuk baterainya sudah Nipis Jadi ini saya mau perjalanan Pulang saja Ini Aliran laharnya Tuh gini Tapi dia arah ke Anu teman-teman Arah ke Mana Tuh sana itu arah ke Bukit Kelangon itu ya Yang kemarin kita Ngedron dari sana Tuh disana ada Bukit Kelangon tuh Di bawah sana Sekarang kita Kembali Ke arah Girpasang Oke kita kembali Ya karena memang Baterai teman-teman ya Kalau enggak ya Saya masih lama-lama di atas Oke yang penting kita sudah sampai di Gunung Merapi Via Girpasang Atau via sapu angin Ini jalurnya di sebelah kanan ini Teman-teman Kanan bawah ya Uh ngeri rek Kayak gini Vegetas ini hijau Karena memang Kalau teman-teman Tahu ya Jadi Bekas aliran Apa Lahar Erupsi Itu memang Biasanya Uh Masya Allah Keren rek Kelaten Diselimuti Mendung Jadi kalau teman-teman Mendung Di rumah Itu kalau kita lihat dari atas Itu kayak gini teman-teman ya Uh keren banget Tadadada 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 Kayak gitu teman-teman ya Hehehe Ini sih saya rencana Mau nerbangkan drone HPV juga sih Kesana Cuma kalau lihat cuaca Kayak gini Disana juga Asapnya kayak gitu Mungkin enggak ya Uff Ngeri Ngeri-ngeri Ini Bagus ya Pemandangannya Mantul Mantul Ini saya lihatkan Walaupun putih-putih saja Teman-teman Tapi keren ini Hehehe Mataharinya Masih belum muncul Disana ya Masih belum muncul Ini menunggu Yang lama tuh turunnya Teman-teman ya Kalau naik bisa cepat Ngerak turun Agak lama ini Makanya butuh baterai Banyak untuk turun Lalu Kita disitu teman-teman Mantul Hei Jangan Hampir break up Alirannya Giri pasang mana Mas Niko Giri pasang ada di kiri saya Nanti ya Kalau udah sampai dekat sini Coba lihatkan Giri pasang Nanti saya juga mau Ngedrone ke sana Tuh Terbiasa Tep Cunggye Kali terasa Gindolnya sebelah mana ya Ini kalau Kita pakai Drone racing Teman-teman ya Itu enak Turunnya bisa cepat ya Karena bisa diving Kalau pakai Drone kayak gini Nggak bisa Lama Masya Allah Mantap 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 Masih tinggi Teman-teman ini Karena kalau turun Itu dia cuma Di maksimal 3 meter per second Itu kisaran berapa ya 14an ya 14 15 meter Apa Kilometer per jam Kalau naik Bisa sampai 4 Ini sengaja saya jalannya Pelan-pelan tuh Kampung Mas Niko dimana itu Di sana Jarak kita udah 700 meter Cuma ketinggian Masih tinggi Sengaja saya pelankan Teman-teman ya Lama ya Ini baterai 40% Sebenarnya tadi masih Di atas sana Masih aman sih Cuma karena Terbangnya tinggi Jadi ya Khawatir nanti untuk turun Itu nggak cukup Baterainya Langsung drop Nanti drone-nya Ini udah Mau nyampe ya Masih tinggi Di sini Suasananya Asli teman-teman Hidup di sini Kayak Hidup di sini Duit tukah Rantai hutang Enak ya Oh di situ ada tower Ternyata Makanya sinyalnya kalah Ini kalau saya merbangkan FPV sinyalnya Bagus nggak ya Dari sini Karena biasanya Sinyali drone FPV itu Tidak lebih bagus Dibanding Sinyali Mavic Masih bagusan Sinyali Mavic Ya saya di sini Coba kita putarkan lagi Untuk melihat Apa namanya Gunung Merapi Sampai sini Langsung strong interference Tuh Gunung Merapi Baterai di 35% Pasti ya Sambil turun Ini maka bad light Oke teman-teman ya Kita udah hampir sampai Suara ini Suara ini juga udah Kedengeran Mantap lah Kita bisa terbang Ke gunung Merapi Dari Sampu Angin Masih kok mana Nih Di sini Oke Oke teman-teman Alhamdulillah Drone kita selamat ya Sampai di sini Walaupun gak bisa Melihat kawahnya Tapi seenggaknya Kita bisa melihat Kondisi terkini Terlalu bawah Kondisi terkini Dari Gunung Merapi Pasca erupsi Jadi teman-teman Kalau mau melihat Update-update Video drone Itu di channel saya Ini drone jawa Tapi kalau pengen Jalan-jalan Itu di channel saya Yang satunya Niko Channel Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Keluar Nang buriku keluar Wah Api banget